Terputusnya jembatan yang menghubungkan Dusun Sumber Langsep dan Dusun Sumber Kajar di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur membuat warga setempat nekat menyeberangi aliran lahar dingin untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Padahal arusnya masih sangat deras. Hal itu membuat para relawan dari Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nadatul Ulama atau LPBIPBNU dan Banser Lumajang terjun ke lokasi terdampak. Meski tanpa dibekali peralatan dan perlindungan diri sesuai standar operasional bencana seperti Pelampung dan Sepatubut, pada 21 April mereka dengan sigap membantu warga menyeberangi aliran lahar untuk menyeberang ke Dusun Seberang. Selain membantu warga agar dapat menyeberangi aliran banjir lahar, mereka juga membantu warga membersihkan sisa-sisa material banjir yang juga menerjang pemukiman warga. Dia memantau arus lahar dingin dengan membantu warga yang mau nyeberang juga keluar masuk, aksesnya akan rusak, jadi agak kesulitan. Berjuang untuk membantu mereka yang kesusahan. Membantu masyarakat yang bisa menyeberang. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang, sebanyak 18 jembatan penghubung antar Dusun, Desa, dan Kecamatan terputus akibat banjir lahar Gunung Semeru. Prioritas pertama adalah keselamatan jiwa dengan mengevakuasi warga sebelum mendata korban jiwa dan kerusakan infrastruktur untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan skala prioritas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.